Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala Malla nabiya ba'dah Wa ala alihi Wa sahbihi wa mawwalah Amma ba'duh Pertama bersyukur kehadir Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah Kedua bersolawat kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad InsyaAllah Kali ini kita akan membahas Tentang Laylatul Qadar Dan pendapat-pendapat Para ulama mengenai Laylatul Qadar Kemudian Tanda-tanda dari Malam Laylatul Qadar itu sendiri Dalam setahun Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan keistimewaan Pada bulan-bulan tertentu Termasuk Bulan Ramadan Dalam bulan Ramadan Ini juga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan keistimewaan Dan keutamaan Pada hari-hari tertentu Iaitu yang terdapat pada Sepuluh terakhir di bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersungguh-sungguh di Sepuluh terakhir bulan Ramadan Sebagaimana dalam hadith Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yajatahidu fil ashril awakhir Mala yajatahidu fi ghairihi Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersungguh-sungguh Di malam sepuluh terakhir bulan Ramadan Yang hal itu Tidak dilakukan Dengan sungguh-sungguh Selain waktu tersebut Kemudian dalam hadith lain Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bila tiba sepuluh terakhir bulan Ramadan Beliau Mengencangkan sarungnya Dan menghidupkan malamnya Dan Dan membangunkan keluarganya Termasuk disini adalah istri-istrinya Nah Karena di sepuluh terakhir bulan Ramadan ini Ada yang Malam istimewa Yaitu Malam Laylatul Qadar Disebut dengan demikian Karena besar Karena agung kedudukannya Sebab Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan takdirnya Di malam Laylatul Qadar Sesuai dengan kehendaknya Laylatul Qadar Ini termasuk Sebagian dari Keistimewaan Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mengenai Malam Laylatul Qadar Kapan tibanya Malam Laylatul Qadar Disini ada sekitar Empat puluh pendapat Di kalangan para ulama Imam Syafi'i Radiyallahu ta'ala anhu arduh Lebih condong Pada malam Dua satu Dan dua tiga Di bulan Ramadan Ada pun menurut Jumhurul ulama Mayoritas para ulama Malam Laylatul Qadar Itu terjadi Pada malam Dua puluh tujuh Di malam sepuluh terakhir Kemudian Sebagian ulama Yang lain berpendapat Bahwa Laylatul Qadar Itu Berpindah Di malam-malam terakhir Di bulan Ramadan Kemudian Hikmah dirahasiakannya Laylatul Qadar Adalah Agar Menghidupkan Malam-malam Bulan Ramadan Dengan beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk dari Keistimewaan Laylatul Qadar Bahwa Pertama Benih-benih Orang kafir Tidak jadi Kedua Keajaiban Malakut Tersingkap Ketiga Orang yang Beribadah Pada malam itu Lebih baik Daripada Seribu bulan Kemudian Tanda-tandanya Laylatul Qadar Yaitu Cuacanya Dan udaranya Itu Standar Stabil Matahari Terbit Dengan cerah Tidak banyak Cahaya Yang menyilaukan Kemudian Kemudian Karena Cahaya Malaikat Yang naik Turun Dari langit Sunnah Bagi orang Yang mendapati Laylatul Qadar Yaitu Menghidupkan Malamnya Malamnya Dan Menghidupkan Siang harinya Sebagaimana Dia menghidupkan Malamnya Tingkat tertinggi Menghidupkan Laylatul Qadar Yaitu Menghidupkan Sepenuh Malam Dengan Berbagai Macam Jenis Ibadah Seperti Solat Membaca Al-Quran Doa Termasuk Juga Memperbanyak Doa Allahumma Inna Ka'afun Karim Memperbanyak Doa Itu Di malam Malam tersebut Kemudian Tingkat Standar Menghidupkan Malam Laylatul Qadar Adalah Menghidupkan Sebagian Besar Malam Harinya Berikutnya Tingkat Terendah Menghidupkan Laylatul Qadar Yaitu Solat Maghrib Dan Solat Insya Secara Berjemaah Dan Bertekad Niat Solat Subuh Berjemaah Di masjid Itu Tingkat Terendah Imam Al-Ghazali Radiyallahu Ta'ala Anhu Berpendapat Bahwa Puasa Ini Terbagi Tiga Bagian Pertama Yaitu Puasanya Orang Awam Yaitu Puasa Hanya Mencegah Dari Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Kemudian Kedua Puasanya Orang Orang-orang Khusus Yaitu Puasa Dari Segala Kemaksiatan Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dan Yang ketiga Adalah Puasanya Orang Pilihan Yaitu Puasa Dari Selain Allah Subhanahu Ta'ala Inilah Tiga Tingkatan Dan Ini Orang Pilihan Inilah Yang Terkadang Mendapatkan Malam Laylatul Qadar Tersebut Dengan Kesungguhannya Untuk Mendapatkan Malam Laylatul Qadar Demikianlah Semoga Kita Diberikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala Bertepatan Dengan Malam Laylatul Qadar Dan Menghidupkan Sepuluh Malam Terakhir Ini Sesuai Dengan Tuntunan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Semoga Kita Mampu Menghidupkan Malam Malam Terakhir Dan Membangunkan Keluarga Kita InsyaAllah Akhiran Minni Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh